Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan hasil operasi hitung perkalian dengan sifat komutatif Ini adalah materi kelas 6, tapi telah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5 Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nomor 1, 8 x 7 Sifat komutatifnya adalah 7 x 8 Ini hasilnya adalah Positif, kalau dikali positif, hasilnya adalah positif Positif, kalau dikali negatif, hasilnya adalah negatif Negatif, kalau dikali positif, hasilnya adalah negatif Negatif, kalau dikali negatif, hasilnya adalah positif 7 adalah positif, 8 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 7 dikali 8 7 dikali 8 hasilnya adalah 56 Nomor 2 10 dikali negatif 12 Sifat komutatifnya adalah Negatif 12 dikali 10 Ini hasilnya adalah Negatif 12 adalah negatif 10 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 12 dikali 10 12 dikali 10 hasilnya adalah 120 Jadi negatif 12 dikali 10 hasilnya adalah Negatif 120 Nomor 3 15 dikali negatif 18 Sifat komutatifnya adalah Negatif 18 dikali 15 Ini hasilnya adalah Negatif 18 adalah negatif 15 adalah positif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 18 dikali 15 18 dikali 15 hasilnya adalah 270 Jadi negatif 18 dikali 15 hasilnya adalah negatif 270 Nomor 4 Nomor 4 Negatif 17 dikali 21 Sifat komutatifnya adalah 21 dikali negatif 17 Ini hasilnya adalah 21 adalah positif Negatif 17 adalah negatif Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif 21 dikali 17 21 dikali 17 hasilnya adalah 357 Jadi 21 dikali negatif 17 hasilnya adalah negatif 357 Nomor 5 Negatif 13 dikali negatif 19 Sifat komutatifnya adalah negatif 19 Negatif 19 dikali negatif 13 Ini hasilnya adalah negatif 19 adalah negatif Negatif 13 adalah negatif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 19 dikali 13 19 dikali 13 hasilnya adalah 247 Nomor 6 Negatif 20 dikali negatif 30 Sifat komutatifnya adalah Negatif 30 dikali negatif 20 Ini hasilnya adalah Negatif 30 adalah negatif Negatif 20 adalah negatif Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif 30 dikali 20 30 dikali 20 hasilnya adalah 600 Jadi negatif 30 dikali negatif 20 hasilnya adalah 600 Bagaimana? Cukup mudah bukan? Tentang cara menentukan hasil operasi hitung perkalian dengan sifat komutatif Ini sangat mudah Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.